Puji Tuhan Shalom, Salam Sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi pada perenungan saat pagi hari ini Sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan Marilah kita satu dalam doa Bapak kami bersyukur buat berkat kemurahanmu bagi kami Dimana pada saat pagi hari ini Kalau kami boleh ada dan kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat Semua berkat kemurahanmu bagi kami yang tidak pernah bisa kami balas dengan apapun yang kami punya Selain kami datang merandakan diri di hadapanmu Memuji engkau dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tanganmu Sebelum kami melangkah masuk di hari yang baru ini Kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh setiap kebenaran firmanmu Kami mau buka hati kami dan pikiran kami untuk ya Tuhan Dibenahi melalui kebenaran firmanmu Agar setiap apa yang kami kerjakan Apa yang kami lakukan Tidak menyimpang dari firmanmu Tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firmanmu Terpuji namamu dan kami berdoa Dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Saleluya Amen Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Renungan firman Tuhan saat pagi hari ini terambil dalam Jelionis pasal 15 ayatnya yang ketujuh Demikian bunyi firman Tuhan Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Renungan firman Tuhan saat pagi hari ini Tentunya memberikan satu kabar suka cita Kabar bahagia buat kita Dimana masih dalam tema Yaitu renungan natal kita selama bulan Desember ini Bahwa dia sudah datang ke dalam dunia ini Seperti renungan pada hari sebelumnya Bahwa dia datang Yoris 10 ayat 10 berkata Dia datang untuk memberi hidup Bahkan memberikannya dalam segala kelimpahan Nah bahwa ada janji Allah dalam kehidupan saya dan saudara Bahwa dia akan memberkati setiap umat kepunyaannya Untuk memperoleh kehidupan Baik hidup yang kekal maupun kehidupan yang diberkati selama ada di muka bumi ini Nah firman Tuhan berkata bahwa Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku di dalam kamu Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya Nah tentu setiap kehidupan kita memiliki keinginan Memiliki kerinduan Bahkan pokok-pokok doa yang kita sedang gumuli saat ini Yang kita rindukan Supaya di penghujung tahun 2021 ini Doa kita itu dijawab dan didengar oleh Tuhan Nah Alkitab atau firman Allah pada saat pagi hari ini Memberikan satu jawaban atas setiap perenungan kita Atas setiap doa kita Atas setiap persoalan yang saya dan saudara hadapi dalam kehidupan kita Apa yang kita rindukan Apa yang kita inginkan Supaya terjadi di akhir tahun ini Bahkan sebelum kita melewati tahun 2021 ini Firman Tuhan berkata bahwa Jikalau kamu tinggal dalam aku Dan firmanku tinggal dalam kamu Minta apa saja yang kamu kehendaki Maka kamu akan menerimanya Dimana dalam periko pasal 15 ini Yesus mengumpamakan Atau Yesus memberikan gambaran bahwa Bapak di surga adalah Seorang pribadi yang menjadi pengusaha daripada sebuah kebun anggur Dan pokok anggur tersebut adalah Yesus itu sendiri Dan ranting-rantingnya adalah umat kepunyaannya Nah firman Tuhan berkata bahwa Setiap ranting itu harus melekat pada pokok anggur Supaya ranting tersebut dia menghasilkan buah Bukan hanya sekedar menghasilkan buah Tetapi berbuah lebih lebat lagi Nah firman Tuhan berkata disini bahwa Tidak ada ranting yang tidak akan berbuah Ketika dia melekat pada pokok anggur Dia pasti akan berbuah Bahkan dia akan berbuah lebat Tetapi ada anggur ranting yang tidak berbuah Maka dia akan dipotong Kemudian dia akan dicampakan ke dalam api Dan dia akan terbakar habis Nah bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dari perumpamaan ini memberikan penjelasan singkat Bagi kita bahwa setiap permohonan Setiap doa kita dalam hal memohon Meminta kepada Bapak di surga Ada dua hal yang harus kita perhatikan baik Yang pertama supaya ketika kita berdoa Dan meminta apa yang kita kehendaki Kita menerimanya Yang pertama bahwa kita harus tinggal pada pokok anggur itu Atau kita harus melekat kepada pokok anggur itu Kita harus tinggal kepada firman itu Dan firman itu dalam hidupan saya dan saudara Sebab tidak ada yang bisa berbuah Sebab tidak ada yang dapat menghasilkan buah yang baik Tanpa dia melekat kepada pokok anggur itu sendiri Yang adalah Yesus itu sendiri Nah bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Renungan ini memberikan satu gambaran bagi kita Bahwa orang yang akan menerima setiap jawaban doanya Ketika dia meminta apa saja kepada Bapak di surga Maka dia adalah pribadi yang melekat kepada pokok anggur itu Artinya ketika dia berdoa Apa yang dia kehendaki dia menerimanya Maka apa yang dia inginkan tersebut bukan untuk keinginannya semata Tetapi karena dia sudah tinggal dalam firman dan firman itu di dalam dia Maka otomatis apa yang dikehendaki oleh Allah Itu pun juga yang akan dia doakan kepada Allah Bukan lagi berbicara soal lahiria atau hal-hal daging yang dia butuhkan Tetapi apa yang dia doakan adalah hal-hal yang untuk memuliakan Bapak di surga Sebab dikatakan disini bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kita berbuah banyak Nah bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Berarti pada bagian pertama ini Ketika kita mau berdoa dan meminta apa saja yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya Maka otomatis setiap pribadi kita harus tinggal atau melekat pada pokok anggur itu Sebagai sumber kehidupan dalam kehidupan saya dan saudara Sebab di luar pokok anggur itu firman berkata kita tidak bisa berbuat apa-apa Atau dalam pengertiannya ketika kita tidak tinggal dalam Kristus Kita tidak memiliki karakter-karakter Allah itu dalam kehidupan kita Maka kita tidak akan pernah bisa menghasilkan buah-buah yang baik Kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan Maka setiap doa kita pun juga saya bisa katakan bahwa tidak akan dijawab dan didengar oleh Tuhan Karena kita tidak melekat pada pokok anggur itu sendiri Yang kedua bahwa kita ingin supaya setiap doa kita didengar dan dijawab oleh Allah Yang kedua bahwa kita harus bersedia untuk dibersihkan supaya kita bisa menghasilkan buah yang lebih lagi Ternyata dalam kehidupan kekristianan firman Tuhan berkata bahwa Umat kepunyaan Allah itu akan tetap dan terus diproses Sampai pada mereka menuju kepada kesempurnaan iman Hidup dalam kekudusan di dalam Tuhan Hidup dalam kehendak Allah Hidup dalam kehendak daripada Tuhan Yesus itu sendiri Bagaimana supaya kita menjadi terang, kita menjadi berkat, kita bisa menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan kita Baik di rumah, di tempat kita bekerja, bahkan dimanapun kita pergi dan kita berada Yang kedua dikatakan disini Yaitu kita harus bersedia mengalami atau melalui yang namanya proses pembersihan diri Atau proses pembersihan rohani kita di hadapan Tuhan Untuk menjadi pribadi atau memiliki iman yang teguh Menjadi pribadi yang semakin hari, semakin dewasa di dalam Tuhan Bahwa setiap proses yang kita alami, setiap tantangan, setiap pergumulan yang kita hadapi Itu adalah saya katakan suatu proses pembenahan diri kita Yang bagaimana Allah membenahi seluruh kehidupan ini Untuk kita menjadi pribadi yang semakin hari, semakin dewasa di dalam Tuhan Sehingga dikatakan disini orang yang sudah bersih sekalipun dikatakan Mereka akan dibersihkan lagi supaya lebih banyak berbuah Jadi kalau sampai saat ini kita masih mengalami pergumulan, persoalan Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab kita ada dalam rencana Allah Kita ada dalam sebuah proses yang dikerjakan oleh Allah Supaya kita semakin hari, semakin indah di hadapan Tuhan Sehingga ketika kita melalui kedua hal ini Kita tinggal dalam pokok anggur itu Kita tinggal dalam firman itu Dan kita melalui proses kehidupan kita Melalui pembenahan diri, melalui setiap pergumulan kita Kita banyak berdoa, kita tinggal dalam Tuhan Kita memuji Tuhan, kita merenungkan firman Allah Dan kita mulai melakukannya dalam kehidupan kita Maka percayalah firman Tuhan berkata Minta apa saja yang kita kehendaki Maka kita akan menerimanya Karena bukannya kita lagi Tetapi Kristus yang tinggal dalam kita Maka apa yang kita kehendaki Otomatis sama dengan yang di kehendaki Oleh Allah Oleh sebab itu pada perenungan saat pagi hari ini Kita berdoa bersama-sama agar kita dikuatkan Kita ditegukan oleh Tuhan Agar kita mampu melalui setiap proses hidup kita Ketika kita sudah memberikan pernyataan Bahwa saya mau menjadi pengikut Kristus Maka kita pun harus rela dibentuk oleh Allah Kita juga pun harus rela untuk Diperbaiki oleh Allah Untuk menjadi pribadi yang berguna Untuk kemuliaan Tuhan Terpuji nama Tuhan Inilah yang menjadi renungan singkat Pada saat pagi hari ini Biarlah meneguhkan Menguatkan setiap iman Percaya kita Saya ulangi kembali Bahwa ketika kita meminta Sesuatu apa yang kita kehendaki Dan kita akan menerimanya Yang pertama tinggallah dalam Kristus Yang kedua berikanlah Kesempatan atau ruang bagi Allah Untuk memproses kehidupan kita Membersihkan kita dari dosa Agar semakin hari kita hidup kudus Dan berkenan di hadapan Tuhan Terpuji Tuhan Kita berdoa bersama-sama Bapak yang baik Terima kasih untuk renungan firmanmu Yang singkat saat pagi hari ini Kami mau tinggal di dalam engkau Kami mau diproses melalui kebenaran firmanmu Agar kami mau melihat setiap mujizat Setiap apa yang kami doakan Kami akan menerimanya Setiap apa yang kami rindukan Kami akan mengalaminya dalam kehidupan kami Yang tentunya seperti apa yang engkau kehendaki Dalam kehidupan kami Terpuji namamu Dan kami bersyukur Buat kebenaran firmanmu Yang akan menuntun kami sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas kami Apa yang kami kerjakan Kami memohonkan Berkat pertolongan daripadamu Hanya di dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan bersyukur Haleluya Amen Terima kasih telah menonton